Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Tengah melalui fresh release-nya melaporkan pada hari Selasa 2 November 2021, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kalimantan Tengah terjadi penambahan sebanyak 3 orang, yaitu di Palangkaraya 1 orang, Kota Waringin Timur 1 orang, dan Kabupaten Lamandau 1 orang. Dengan bertambah 3 orang tersebut, berarti total jumlah kasus konfirmasi positif di Kalimantan Tengah pada hari Selasa 2 November 2021, dari semula sebanyak 46.596 orang, menjadi 46.599 orang. Tim Satuan Tugas juga melaporkan, untuk pasien sembuh ada penambahan sebanyak 8 orang, yaitu terjadi di Palangkaraya 3 orang, Kota Waringin Barat 2 orang, Sukamara 1 orang, Gunung Mas 1 orang, dan Kabupaten Barito Selatan sebanyak 1 orang. Sehingga semula dari 44.972 orang, menjadi 44.980 orang. Sementara itu, untuk pasien dalam perawatan, Tim Satuan Tugas melaporkan terjadi penurunan sebanyak 5 orang, sehingga dari semula 45 orang menjadi 40 orang, yang hingga saat ini masih menjalani perawatan. Sedangkan kasus meninggal, pada hari Selasa 2 November 2021, dilaporkan tidak ada penambahan, sehingga jumlahnya tetap menjadi 1.579 orang, dengan tingkat kematiannya CFR 3,4 persen. Terima kasih telah menonton!